Ini adalah guru sekolah luar biasa dan juga pembina tingkat nasional. Adik-adik sudah siap semua belajar ya. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, yaitu ada nampak ada Sri Watini ya. Silakan Ibu Tati Nopianti, Ibu punya waktu selama satu jam untuk menyampaikan materi. Di selingin setiap 15 menit kita hentikan dulu ada jeda untuk memberikan waktu kepada adik kita untuk bisa berespon, menjawab, ataupun komentar atau bertanya. Silakan Ibu Tati. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat ya. Waspada virus corona, belajar di rumah, tidak masalah. Sajian pembelajaran duta rumah belajar. Suji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita bisa belajar kembali dalam pembelajaran jauh-jauh. Terima kasih kepada tim Pusudatin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan metode pembelajaran di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kepada pemateri pembelajar yang lain, terima kasih atas dukunannya. Kepada siswa-siswa SMA LB Tunanetra dan yang sederajat, Bapak Ibu Guru pendamping kakak-kakak di rumah yang mendampingi anak-anaknya di rumah, serta Bapak Ibu Guru semua, kita belajar sama-sama yuk dengan saya di materi Sistem Persamaan Linear Dua Variable. Baiklah. Sebelum kita mulai ke dalam materi kita sesungguhnya, Saya ingin berbicara dulu tentang mengapa kita harus belajar matematika, supaya motivasi kita belajar matematika lebih kuat sehingga kita pemahamannya akan lebih mantap. Mengapa kita harus belajar matematika? Menurut saya, matematika itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, membantu hidup kita lebih baik. Misalnya, ketika kita akan berangkat sekolah, kita punya waktu pukul tujuh. Kita harus memperhitungkan bangun pukul berapa, mandi pukul berapa, sampai berapa ulama, sholat, ibadah, kemudian berangkat sekolah pukul berapa. Itu adalah perhitungan matematika yang digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidup kita akan lebih baik, insya Allah kita tidak terlambat sampai di sekolah, itu contohnya ya. Untuk Bapak Ibu di rumah pendamping juga, matematika berguna logo untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap hari kita membeli gula satu kilo, membeli telur, membeli itu. Itu adalah matematika. Kita jumlahkan berapa uang belanja kita dan sebagainya. Itu adalah matematika. Kita belajar dengan matematika. Kemudian, yang kedua menurut saya, dengan matematika kita bisa lebih sabar. Karena matematika itu membentuk kita untuk lebih teliti, tidak ceroboh. Jadi dengan matematika kita akan lebih sabar. Itu salah dua dari manfaat. Dari manfaat kita, belajar matematika. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat. Siswa-siswi, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu guru pendamping. Matematika tidak susah kok. Matematika menyenangkan loh. Oke, matematika. Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita, sistem persamaan linier dua variable. Pelajaran ini ada di kelas 11. Di kelas 11, SMA LB Tunanetra. Siapa yang SMA LB kelas 11? Siap menyimak ya. Karena kalian tidak bersekolah, kalian di rumah. Ini adalah kesempatan kalian belajar matematika, sistem persamaan linier dua variable. Sebelumnya juga selalu, Butati, kalau mengajar, harus memikirkan apa gunanya kita belajar materi ini sih. Untuk apa belajar materi ini? Kalau kita tidak tahu tujuannya, kita akan tidak semangat untuk belajar ini. Jadi, sistem persamaan linier dua variable ini berguna juga dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belanja. Misalnya, ibu belanja pada hari ini membeli gula, satu kilo. Kemudian, apa lagi ya, telur, lima kilo. Kemudian, suami butati beli lagi dengan sama barangnya. Beli gula tapi lebih banyak, tiga kilo. Beli telurnya dua kilo. Membawa uangnya harus berapa ya? Misalnya, jadi itu bisa memakai sistem persamaan linier dua variable ini. Kalau kalian paham dengan sistem persamaan linier dua variable ini, kita bisa coret-coret, aku sekarang mau bawa uang sekian. Jadi, beres. Ya, itu bisa dalam kegiatan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Itu manfaat, motivasi kita supaya kita bisa menyimaknya, oh, saya belajar sistem persamaan linier dua variable ini ada gunanya loh untuk kehidupan sehari-hari. Tidak saja untuk menghasilkan nilai, dirapot. Tetapi, perlu juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena nantipun kita ketika sudah selesai sekolah, apa yang kita perlukan adalah kita tetap di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, itu tujuan kita belajar sistem persamaan linier dua variable. Oke, mudah-mudahan ini dapat memotivasi. Walaupun nanti pelajaran matematika yang lain, sehingga kita tidak punya mindset di kepala bahwa matematika itu sulit, matematika itu menakutkan, matematika itu tidak menyenangkan. Matematika itu menyenangkan dan fungsional. Lanjut, saya akan ke sistem persamaan linier dua variable. Ini adalah materi kelas 11. Jadi, perasaan untuk masuk ke sistem persamaan linier dua variable ini, anak-anak semua harus ingat pelajaran kalian di kelas 10, yaitu sistem persamaan linier satu variable. Persamaan linier satu variable ini sekedar memberikan pencerahan ya, mengingat kembali, mana ikutannya? Mengingat kembali, apa namanya, pelajaran kita kelas 10. Karena kalau kita lupa pelajaran kelas 10, nanti ini akan-akan susah menerimanya ya. Ibu kasih contoh untuk persamaan linier satu variable. Contohnya adalah misalnya, 2X plus 5 sama dengan 11. Itu adalah persamaan linier satu variable. Karena hanya ada satu variable yang tertera dalam persamaan tersebut. Variablenya apa? Variablenya adalah X. Ulangi lagi, contoh persamaan satu variable adalah 2X plus 5 sama dengan 11. Contoh, ini contoh masih ini Pak, masih contoh persamaan satu variable saya mengingat dulu. Jadi, itu ingat ada dua ruas, ada dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya 2X plus 5 dan ruas kanannya 11. Harus diingat-ingat, ini prasarat untuk menuju ke sistem persamaan linier dua variable, harus diingat ketika ruas kiri berpindah ke ruas kanan, harus menjadi kebalikan dari bilangan itu. Misalnya kita pindahkan, 2X sama dengan 11. Yang kita pindahkan untuk menyelesaikan persamaan ini adalah plus 5, pihak ruas kanan menjadi min 5. Jadi, persamaannya adalah 2X sama dengan 11 dikurangi 5, 6. 2X sama dengan 6, jadi X-nya sama dengan 6, kedua sama dengan 3. Itu contoh persamaan linier satu variable. Contoh persamaan linier satu variable untuk kelas 10, sekedar mengingat, supaya kita kesininya mudah. Bisa dipahami untuk persamaan satu linier, satu variable ya. Mudah-mudahan kalian sudah hebat, sudah jago untuk persamaan satu variable. Karena itu kelas ada di kelas 10. Kita mau belajar di kelas 11 ya. Sudah siap? Siswa-siswa SMA LB kelas 11 dengan reglet-nya. Eh, dengan reglet-nya, halo. Reglet-nya sudah disiapkan semua. Nanti kita mau belajar latihan soal. Sudah siap? Reglet dan stilusnya. Jangan lupa kertasnya ya. Jangan lupa kertasnya. Ini reglet loh, buat siapa? Buat pemirsa, pendengar, pembelajar hari ini yang belum tahu alat menulis untuk tunan netra. Ini adalah reglet. Ini reglet. Ada kotak-kotaknya. Ini alatnya sebesar ini. Ini reglet, alat untuk belajar tunan netra. Ada stilusnya, stilusnya seperti pulpen. Tapi ketinggalan di sekolah, maaf. Oke. Kita siap belajar? Anak-anak semua siap ya? Dengan belajar kita materi hari ini. Sistem, persamaan, linier, dua variable. Next, Pak. Next. Sistem, persamaan, linier, dua variable. Materi kita kali ini ada tiga. Materi kita kali ini ada tiga ya. Persamaan, linier, dua variable. Yang kedua, sistem persamaan, linier, dua variable. Yang ketiga, cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan, linier, dua variable. Selalu, kalau ibu guru, bapak guru belajar harus mengacu kepada kompetensi inti dan kompetisi dasar. Kompetensi intinya, kalian boleh tahu bahwa bapak ibu guru kalian kalau sedang mengajar di sekolah memang harus berdasarkan kepada kompetensi inti yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi intinya ada dua, untuk matematika, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, memahami kompetensi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena, dan seputar tampak mata. Kompetensi intinya pengetahuannya, kompetensi inti keterampilannya mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah belajar, menggunakan, mengunci, mengurai, merangkai, mempunyai, dan membuat, dan tanah abstrak manusia menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Aduh, dibesarin sendiri bisa ya, Pak. Bisa dirubah ya, Pak. Pak, minta itu, Pak. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, ya, oke, Pak. Dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang. Oke, selanjutnya, Pak. Kita setelah tahu kompetensi intinya, kita harus tahu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari. Kompetensi kemampuan dasar apa saja yang harus kita pelajari, ya. Kompetensinya sama, kompetensi dasarnya ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah memahami konsep sistem persamaan linear dual variable. Konsep, ya, konsepnya. Harus tahu konsepnya apa, sistem persamaan linear dual variable itu. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya, jadi kalian harus terampil untuk menerapkan konsep persamaan linear dual variable dengan cara eliminasi, substitusi, dan campuran dalam konteks nyata. Oke, itu kemampuan yang akan kamu pelajari nanti dengan Butati di sini, ya. Ada konsep sistem persamaan linear dual variable itu apa. Terus yang kedua, bagaimana menerapkannya konsep persamaan linear dual variable ini ke dalam suatu penyelesaian, impunan penyelesaian melalui eliminasi, substitusi, dan campuran. Oke, kita lanjut, ya. Mari, Pak, lanjut, Pak, next. Persamaan linear dual variable. Akan kita pelajari tiga konsep dalam persamaan linear dual variable. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, bentuk umum. Yang ketiga, contoh. Next, Pak, ininya, PPT-nya. Ada tiga konsep? Iya, Pak. Iya. Ada tiga konsep, ya, yang akan kita pelajari. Apa itu? Ini ada apa? Ada tiga konsep dalam persamaan linear dual variable, yaitu pengertian, bentuk umum, dan contoh. Ya. Kita ke dalam pelajaran yang pertama di persamaan linear dual variable. Persamaan linear dual variable. Pengertiannya, Persamaan linear dual variable adalah adalah sebuah bentuk relasi sama dengan, relasi bentuk sama dengan, masih pengertian, Pak? Maaf, ke bawah. Ya. Persamaan linear dual variable atau PLDV adalah sebuah relasi sama dengan pada aljabar yang memiliki dua variable dan keduanya berpangkat satu. Ya. Jadi konsepnya dalam persamaan linear dual variable, pengertiannya itu adalah, ada persamaan, kalau tadi Bu Tati terangkan ada satu variable yang 2X plus 5 sama dengan 1 itu hanya A1 variable-nya, X. Tapi kalau di dalam persamaan linear dual variable ini, kita mempunyai dua variable, ya, tetap semuanya berpangkat satu, tetap bentuknya relasi sama dengan. Oke, ada ruas kanan dan ada ruas kiri. Yang kedua, pengertiannya. Dikatakan pelaksanaan linear karena pada bentuk persamaan ini, jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah garis lurus atau linear, ya. Coba anak-anak kalau ingin tahu di dalam grafiknya seperti apa, kalian boleh tunjukkan jari kalian satu di yang sebelah tangan kiri, jari telunjuknya tegak, kemudian jari telunjuk sebelah kanannya tegak, oke, seperti ini. Membentuk sudut 90 derajat, itu adalah grafik yang akan membentuk nanti dalam koordinat. Dalam persamaan linear dual variable, seperti ini, tapi grafik yang akan dibentuk oleh persamaan linear dual variable ini ada di sini. Aduh, paham gini, Pak. Nah, di sini ya. Pulpennya, pulpennya Butati begini, ini koordinatnya vertikal dan horizontal. Bisa kelihatan, bisa diperagakan anak-anak semua, supaya kalian bisa paham bahwa mengapa disebut linear, karena ketika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus, ya. Tidak berupa kurve. Kalau berupa kurve, seperti yang sekarang viral di YouTube, ada pemecahan matematika pada masa pandemi COVID-19. Itu ada yang sekarang di Tokyo, oh keren banget, ya. Anak muda yang keren, yang bisa memecahkan mengapa kita harus pakai mask, kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita stay at home, diam saja di rumah, itu dibahas dalam matematika. Oh keren, coba kalian bisa seperti itu, pasti. Oh keren, anak SLB bisa memecahkan matematika dalam kondisi COVID-19, ya. Kalian boleh buka, buka viral, sedang viral tuh, keren. Matematika dalam memecahkan itu. Itu sudah berpangkat banyak, dan itu sudah variablenya sudah lebih tiga. Kita variablenya dua dulu, ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak, ya. Oke, setelah pengertian, setelah pengertian, kita akan melihat bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan, bentuk umum dari persamaan linier dua variable. Bentuk umum dari persamaan dua variable ini adalah, contohnya, A, AX, tambah BY, sama dengan C. Tulangi ya, persamaannya bentuk umumnya seperti ini, nih. A, X, tambah BY, sama dengan C. Itu bentuk umumnya. Ada dua variable, variable di mana A, B, dan C adalah elemen bilangan real. A, B, dan C adalah elemen bilangan real. Aduh, Bu Tati, saya lupa bilangan real, apa sih? Nah, baca sedikit lagi ya, kita pencerahan sedikit lagi. Bilangan real itu adalah semua bilangan, positif dan negatif, dan nol. Ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal, ada bilangan akar, boleh masuk ke bilangan real. Ya, boleh, itu jadi A, B, dan C adalah elemen atau anggota bilangan real. Sedangkan X dan Y-nya adalah variable. Dua variable ya, X dan Y. Diulangi sekali lagi ya, bentuk umum kita adalah, AX plus BY sama dengan C. Di mana A, B, dan C adalah konstanta anggota birangan real. Sedangkan X dan Y adalah variable-nya. Oke, siap semua? Paham sampai di sini? Bisa dipahami? Oke, oke ya. Selanjutnya, supaya kalian tahu, mengingat-ingat apa yang barusan Butati sampaikan ini, supaya enggak Butati terus yang bicara, kita kuis dulu boleh enggak, Pak? Boleh, boleh. Kita kuis dulu ya. Oke, ingat-ingat yang tadi Butati bicarakan, dari awal sampai akhir ya, Pinter ya, semuanya ya. Yuk, Pak, kita lihat kuisnya. Kuis Ki Hajar 1. Kita harus belajar. Mana ya kuisnya ya? Ayo anak-anak, siapkan riglet, kertas, dan klik. Klik, jangan lupa klik mikrofonnya. Kalau kalian ingin berpartikasi, klik. Mikrofon dan webcamnya. Klik, kita tolong Bapak-Ibu guru semuanya. Bapak-Ibu penampung, silakan, Pak. Siap-siap ya. Anak-anakku semua. Kuis Ki Hajar 1. Saya bacakan saja ya, Pak. Siap-siap anak-anak semua. Pak? Lalu, Bu, ini masih ada. Soalnya udah ada belum, kuisnya dia? Udah ada, Pak. Ada. Di bawah itu, Pak. Halo? Ada, Pak? Tolong tampilkan soal kuisnya. Kuisnya ada. Kuis nomor 1, Pak. Itu persamaan. Bukan ini, Pak. Ada tulisan kuis Ki Hajar 1. Nah, itu. Satu lagi. Satu lagi. Kita harus belajar. Siap-siap semuanya? Oke. Dari persamaan ini, 2X tambah 5Y, 2X, ulangi ya, 2X tambah 5Y, sama dengan 12. Mana yang disebut dengan konstanta, dan mana yang disebut variable? 6. Ayo. Dibantu ya, Pak. Ayo, jawab. Siapa yang ada di situ? Dari persamaan 2YX plus 5Y, sama dengan 12. Mana yang disebut dengan konstanta, dan mana yang disebut variable? Ada yang masuk ya, Pak ya? Ayo diklik mikrofonnya. Mikrofonnya dengan webcamnya boleh diklik. Adik-adik silahkan di... Siapa namanya? Sintia. Sintia, lo. Sintia, jawabannya apa? Kalau yang konstanta itu? Sintia. Sintia, dua, lima, dan dua belas. Ya, terus. Ya. Betul, Sintia. Alhamdulillah. Terima kasih, Sintia. Betul, Pak. Jawabannya untuk menulis ke Hajar satu ini. Santanya, dua, lima, dan dua belas. Sedangkan variabelnya X dan Y. Ya, Sintia, terima kasih. Terima kasih, Pinter. Jawabannya benar sekali. Kita simak lagi selanjutnya, yuk. Kita sudah tahu, berarti kita sudah paham bahwa dalam persamaan itu ada konstanta dan variabel. Konstantanya, elemen berangan real, dua, lima, dan dua belas. Sedangkan variabelnya X dan Y. Yuk, kita lanjut kepada sistem persamaan linier dua variabel. Mana ya, Pak? Sistem persamaan linier. Masih di atas, Pak. Ya. Setelah. Sistem persamaan linier dua variabel. Ada pengertian dan contoh. Sistem persamaan linier dua variabel. Contoh pengertiannya di atas, Pak. Masih. Sistem persamaan linier dua variabel, materi kita yang kedua. Pengertiannya, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah sebuah sistem kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel yang sejenis. Persamaan linier dua variabel yang sejenis ini yang dimaksud di sini adalah persamaan-persamaan dua variabel yang memuat variabel yang sama. Oke. Jadi, dalam sistem persamaan linier dua variabel itu, pengertiannya ada sistem kesatuan. Jadi, kalau kesatuan harus lebih dari satu. Ya. Kalau sistem persamaan linier dua variabel, karena dikatakan di situ adalah kesatuan, jadi harus lebih dari satu. Kesatuan dari beberapa persamaan. Jadi, boleh dua, boleh tiga, nanti kita contohnya dua saja. Persamaan linier dua variabel yang sejenis. Jadi, sejenis. Variablenya sejenis. Tadi kata Cynthia variablenya X dan Y. Nanti kita belajar ada dua persamaan dengan variabel X dan Y. Variablenya harus sejenis. Kalau variabel tidak sejenis, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dibagikan. Variablenya harus sejenis. Dan dua variabel itu memuat variabel yang sama. Lanjut. Contohnya. Contohnya. Mana ya contohnya ya? Contohnya nih. Contohnya. Nah, dua X min 3Y sama dengan 12. Tiga X tambah 3Y sama dengan 12. Dan persamaan yang kedua. X min 2Y sama dengan min 2. Persamanya ada dua tuh. Kan katanya kesatuan. Jadi, kita bikin dua ya. Di sini contohnya ya. Yang pertama, persamaan pertama. 2X plus 3Y sama dengan 12. X. Yang persamaan yang kedua. X min 2Y sama dengan min 1. Kedua persamaan di atas dikasi sejenis karena memuat variabel yang sama yaitu apa? X dan Y. Oke, lanjut Pak. Pak Tata. Ya, lanjut Pak. Sekarang kita akan menginjak ke materi yang ketiga. Cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Dalam soal-soal di sekolah, kalian harus akhirnya harus menyelesaikan himpunan penyelesaiannya. Bagaimana sih caranya? Ada persamaan dua. Bagaimana menentukan X dan Y-nya? Yuk, sekarang kita belajar ya. Siap lagi. Regulate-nya. Jangan terpesona. Ya. Oke. Yang pertama, cara penyelesaiannya adalah dengan substitusi. Yang kedua dengan eliminasi. Yang ketiga dengan campuran. Campuran itu antara substitusi dengan eliminasi atau eliminasi dengan substitusi. Siap lagi. Sekarang substitusi itu apa sih? Substitusi. Substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan gampangnya sih ya. Gampang-gampangnya itu menggantikan. Kalau pengertian yang lengkapnya, metode ini adalah metode yang menggunakan nilai atau persamaan dari satu variable untuk menggantikan variable tersebut. Jadi nanti ada variable yang digantikan oleh variable tersebut. Nanti ya. Pokoknya ininya, kata kuncinya kalau substitusi itu diganti. Menggantikan kata kuncinya ya. Lanjut Pak. Gampang-gampang eliminasi. Sedangkan eliminasi. Yang kedua adalah eliminasi. Metode eliminasi. Pak, substitusinya sudah Pak. Pengertian substitusinya. Next. Contohnya ya. Contohnya substitusinya. Nih, begini contohnya. Kalau substitusi itu mindsetnya kita menggantikan. Kita lihat contohnya. Persamaannya di substitusi, eliminasi, dan campuran. Butati kasih contoh yang sama. Supaya nanti hasilnya bisa kita bandingkan dengan substitusi nilainya sama. Dengan eliminasi juga sama. Dengan campuran juga betul. Substitusi contohnya. Diingat-ingat contohnya ya. 2X plus, eh salah. 2X min, ada nggak? Bisa dibesarkan sedikit ya Pak. Kecil banget ini. 2X min B, 2X dikurangi B sama. Nah ini. Yang buka ya. Persamaan yang satu. 2A dikurangi B. Ulangi. Persamaan yang pertama. 2A dikurangi B sama dengan 5. Itu persamaan satu. Ditulis ya. Persamaan yang kedua. 2A plus 3B sama dengan min 1. Contoh substitusi. Kita mengerjakan substitusi yuk. 2A dikurangi B sama dengan 5. Persamaan satu. Persamaan keduanya. A plus 3B sama dengan min 1. Kita lihat, salah satu persamaan ini mana yang akan kita gantikan. Kita lihat, di dua persamaan ini ada 2A min B sama dengan 5 atau A plus 3B sama dengan min 1 ya. Nah di sini yang buka dikasih contoh. Yang kita gantikan adalah di persamaan satu. 2A min B sama dengan 5. Kita ubah menjadi min B. Kita belajar yang tadi. Persamaan satu linier ya. Pindahan ruas kanan ke ruas kiri ya. Kita ulangi ya. Min kita berubah. Pertamaan satu. 2A dikurangi B sama dengan 5. Kita gantikan pertamanya menjadi min B sama dengan 5 dikurangi 2A. A atau menjadi B sama dengan min 5 min 2A atau menjadi B sama dengan 2A dikurangi 5. Prosesnya seperti itu. Nanti pelan-pelan kita ulangi lagi. Persamaan yang pertama yang kita ambil yang akan kita gantikan. B-nya setelah kita melakukan proses seperti tadi di persamaan satu linier. Pindah ruas kanan, ruas kanan, pindah ruas kiri. Kebalikan konsantannya, komponen-komponen dari persamaan itu berpindah. Kebalikannya dari positif pindah ke negatif. Akhirnya didapatkan B sama dengan 2A min 5. 2A min 5. Sekarang kita gantikan. Kita kerjakan. Masuk ke dalam persamaan yang kedua. Masuk ke persamaan yang kedua. A plus 3B sama dengan min 1. A tambah 3. B-nya kita ganti. Kita ganti tadi persamaan yang tadi itu ya. B-nya kita ganti menjadi 3 kurung buka, 2A min 5 kurung tutup sama dengan 1. Di bawah lagi kita perhitungan lagi. A plus 5A min. A plus 3 dikali 2A ya. 3 dikali 2A sama dengan A dikurangi 6A. Aduh gak kelihatan maaf. A maaf maaf. A tambah 6A dikurangi 15 sama dengan 1. Sama dengan min 1. Min 1 ya. Gak kelihatan. Aduh maaf. Kita perhitungan lagi ke bawah. 7A sama dengan 14. 7A sama dengan min 14. 7A sama dengan min 14. Jadi hasilnya. Gak ada min 4 bu. Gak ada minnya bu. 7A sama dengan 14 bukan minus bu. Oh itu ini pak. Min 14. 7A. Karena ini 5 tambah 6A dikurangi 15 sama dengan min 1. Min 1. Oh iya iya iya. Gak ada 15nya. Jadi 7A sama dengan 15 min 1. Maaf. 7A sama dengan 15 dikurangi 1. 1A sama dengan 2. Nanti kita koreksi lagi. Pakai kacamata. Kurang gede. Jadi A-nya diingat-ingat ya hasil perhitungan kita. A-nya kita ingat-ingat hasil dari substitusi. A-nya mendapat 2. Nah sekarang sudah A dapat 2. Kita belajar lagi untuk substitusi untuk kita mencari nilai B. Sekarang kita mencari nilai B. Tadi B-nya sudah kita ubahkan. Mudah kan? Kita tetap pakai yang itu. B sama dengan 2A kurangi 5. Jadi B sama dengan A-nya sudah dapat loh. Ya A-nya sudah dapat. B sama dengan 2 kali 2 dikurangi 5. Jadi A-nya sama dengan 4 dikurangi 5. Sama dengan B-nya. Maaf. B-nya jadi sama dengan min 1. B-nya min 1. Ingat-ingat. Semua persamaan ini akan dipakai dalam metode eliminasi dan campuran. Jadi kita ingat-ingat. A-nya kita mendapatkan angka 2 dalam metode substitusi. Yang B dapat min 1. Ya oke lanjut Pak. Sekarang kita akan belajar cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dinia 2 variable ini dengan cara eliminasi. Dulu kalau kita pernah nonton ada acara-acara yang harus dieliminasi. Eliminasi itu. Lagu-lagu apa itu. Eliminasi artinya dihilangkan. Jangan kelihatan lagi di TV. Dieliminasi. Bawa koper ya. Nah itu dihilangkan. Digantikan. Dihilangkan. Dihilangkan. Jangan ada lagi gitu. Nah itu sama. Di dalam ini juga metode eliminasi adalah metode yang menggunakan cara menghilangkan sebuah variable dari dua persamaan. Dengan mengoperasikan kedua persamaan. Jadi salah satu variablenya dihilangkan. Prinsipnya kata kuncinya menghilangkan. Jangan ada lagi. Jadi hanya ada satu variable. Yang kedua artinya mengoperasikan persamaan adalah menjumlahkan atau mengurangkan persamaan satu dengan persamaan lainnya. Sehingga salah satu dari variablenya habis atau hilang. Jadi kita nanti lihat di persamaan itu mana yang kita hilangkan. Mau A-nya dulu atau B-nya dulu. Sekarang kita contohnya. Jadi ternyata kunci eliminasi adalah menghilangkan salah satu variablenya. Contohnya. Persamaannya tetap yang tadi ya. Supaya kita tahu bahwa tadi hasilnya A-nya berapa? A-nya 2. B-nya min 1. Sekarang kita contoh. Kalau kita persamaan tadi kita pakai dengan cara eliminasi. Betul enggak? Sama. Hasilnya dengan substitusi ya. Contohnya masih persamaan yang tadi. Persamaan 1, 2A dikurangi B sama dengan 5. Dan persamaan yang kedua A plus 3B sama dengan min 1. Dua persamaan tersebut dapat langsung kita jumlah atau kurangkan. Tapi jika langsung di jumlah atau dikurangkan tidak akan ada variabel yang hilang. Sehingga kita harus menyamakan koefisien salah satu variabel dari keduanya. Jadi kata kuncinya kalau kita mau mengeliminasi, kita harus menghalikan dengan koefisien yang sama. Jadi, Butati ingatkan bahwa setiap persamaan apabila dikalikan dengan bilangan yang sama, ketiga komponennya, hasilnya akan tetap. Nilainya akan sama ya. Contohnya misalnya, koefisien yang pertama yang akan kita kalikan 1, persamaan yang kedua akan kita kalikan dengan koefisien 2. Jadi hasilnya, persamaan yang pertama tetap 2A dikurangi B sama dengan 5. Dan persamaan yang kedua yang kita kalikan dengan 2, A tambah 3B sama dengan min 1 dikalikan 2 menjadi 2A tambah 6B sama dengan min 2. Ya, kecil-kecil ya. Ya, itu jadi sekarang kita sudah ganti. Persamaan yang kedua sudah kita kalikan dengan 2. Persamaan apapun kalau kita dikalikan dengan 2, dengan 5, dengan 100, nilainya akan tetap sama. Kita kalikan dengan 2 saja supaya nanti dengan maksud apa? Kita akan menghilangkan variabel A-nya ya. Kita akan mengurangkan, menghilangkan variabel A-nya. Kita akan mendapatkan B. Oke, kita kerjakan yuk. 2A min B sama dengan 5. Persamaan pertama, persamaan yang keduanya. 2A plus 6B sama dengan min 2. Sehingga didapat, dikurangkan kita ya. Kurangkan supaya A-nya hilang ya. 2A dikurangi 2A, habis. 2A dikurangi 2A, habis. Min B dikurangi min 6. Eh, salah, maaf. Min B dikurangi plus 6B. Hasilnya adalah min 7B. Betul, Bu. Betul itu. Minus B. Minus 1B plus 6B sama dengan 5B, Bu. 6B itu, Pak. Ya, 6B kan plus, Bu. Min B plus minus. Min B plus. Minus. Minus, ya, betul. Ya, maaf. Bacanya susah kok kelihatan. Min B dikurang. Min B dikurang, 6B sama dengan min 7B. Ya, oke. Suka, aduh, min sama kurang. Saya ngajarin anak reguler sama anak. Maaf, 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 maaf. Min B dikurang plus 6B. Hasilnya itu min 7B. Tadi min 2A, 2A, min dikurang 2A, sudah habis ya. Sekarang tinggal 7B. Min 7B sama dengan 5 dikurangi min 2. Dikurang min 2. Jadi plus loh. 5 plus 2. Jadi 7. Jadi min 7B sama dengan 7. Min 7B sama dengan 7. Jadi B-nya kita dapatkan 7 per min 7 sama dengan min 1. Ya, hasilnya min 1. Sama enggak sama substitusi yang tadi hasilnya B-nya? Sama ya. Oke. Itu kalau kita hilangkan A-nya. Kita mau hilangkan B sekarang. Next, Pak. Kita mau hilangkan B-nya. Kita mau menghilangkan B-nya. Jadi eliminasi itu kalau satu eliminasi semua harus eliminasi. Jangan satu substitusi satu eliminasi. Kalau dengan metode eliminasi semua harus pakai eliminasi ya. Sekarang tadi kita sudah menghilangkan A-nya. Sekarang kita mau hilangkan B-nya. Sekarangnya kita mau cari A-nya nih. Sama persamaan yang tadi. Jadi 2A min B sama dengan 5. Yang kedua, persamaan kedua A plus 3B sama dengan min 1. Eh, min 1. Aduh, matanya maaf. Kita lihat mana yang akan kita hilangkan. Yang akan kita hilangkan adalah B-nya. Karena kita mau cari A. Ya. Kita hilangkan B-nya. Jadi kita pikir, kita lihat mana ya. Oh, berarti yang persamaan satu tuh. Yang bisa kita kalikan dengan angka 3. Supaya nanti ketemu di 3-nya habis, di B-nya habis ya. Nah, kita ambil, dikalikan dengan 3. Oke, kalikan 3 persamaan satu, kita kalikan dengan 3. 2A min B sama dengan 5, kita kalikan 3. Hasilnya adalah 6A min 3B sama dengan 15. Betul enggak? Coba, coba lagi pelan-pelan. Kita kalikan dengan koefisien 3. Kenapa? Karena di situ ada 3B. Kita mau menghilangkan 3B-nya. Supaya hilang, supaya kita dapat nilai A. Kalikan 3. Hasilnya 6B min 3B sama dengan 15. Langsung deh. Kurangin aja atau tambahin. Oh, ini sih ditambah. Kalau dikurang nanti tambah banyak B-nya. Oh, gitu cara berpikirnya. Oh, begini kalau ditambahkan, habis nih. Min kurang, min tambah plus, habis 0. Tapi kalau ditambahkan, min min, wah jadi 6 lagi, tambah banyak. Jadi kita tambah yuk. Kita tambah ya. 6A dikurang 3B sama dengan 15. Persamaan yang baru ya. Persamaan keduanya, A plus 3B sama dengan min 1. 6A plus A. Kalau A itu artinya variabelnya 1 loh. Jangan lupa ya. Kalau A saja itu berarti variabelnya cuma 1. Jadi 6A ditambah 1A gitu. Tapi nggak boleh bilang 1A. Harus A ya. 6A plus A sama dengan 7A. Yes, dapat A. Min 3B plus, plus 3B plus, plus, plus min. Wah, habis dia coret aja. Coret, coret. Coret jadi B-nya habis. Hilang. Itu eliminasi dia ketemu ya. Sama dengan 14. Jadi A sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Sama nggak sama substitusi tadi? Yang masih ingat sama ya. Di substitusi juga dapat. A2 dan B-1 ya. Oke. Agak pusing ya. Tapi kalau sudah tahu persamaan satu variabel, pasti gampang menyelesaikan persamaan ini. Mudah-mudahan ya. Harusnya kalian kuat di kelas 10 tuh. Coba kita belajar. Di sekolah malah belajar waktunya banyak. Nanti kita belajar lagi ya. Ini karena kita waktunya terbatas begini. Kita pindah yuk pak ke eliminasi substitusi campuran pak. Nah, kalau campuran, kalian sudah tahu dong substitusi bagaimana, eliminasi, tahu seperti itu ya. Kita campur. Karena kalau eliminasi saja kadang panjang penyelesaiannya. Kalau substitusi panjang, tapi kita lihat. Substitusi kadang ada yang bisa menyelesaikan dengan pendek, kita tambah eliminasi. Itu namanya campuran. Definisi yang formal, yang bagusnya begini. Metode yang menghubungkan metode eliminasi dan metode substitusi, yakni dengan metode eliminasi sebagai metode awal untuk menentukan nilai salah satu variabel dan kemudian nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Jadi kalau kita sudah eliminasi salah satu variabelnya pasti dapat dong B sama dengan min 1 kayak tadi. Tinggal dimasukin. Tinggal digantiin jadi substitusi. Coba jalannya gimana. Ayo Pak, kita lihat contoh cara pengejaan campuran substitusi. Lanjut Pak. Cara menyelesaikan campuran substitusi. Pertamaan yang tadi sama ya, diingat-ingat loh. Tadi A-nya dapat berapa, B-nya dapat berapa ya. Dengan metode yang lain, betul atau enggak ya. Oke. Campuran substitusi dan MS. Contohnya, 2A dikurangi B sama dengan 5 persamaan 1 seperti tadi tadi tetap. A ditambah 3B sama dengan min 1. Nah, dua persamaan tersebut, dua persamaan ini ya, kita pakai eliminasi dulu ya. Lanjut ya. Langsung 2A min B sama dengan 5. Terus A plus 3B sama dengan min 1. Kita pakai cara yang pertama tadi. Pakai eliminasi dulu ya. Pakai eliminasi dulu. 2A. Kita hilangkan salah satunya, kita kalikan dengan koefisien yang 2 di persamaan yang kedua ya. Kita kalikan 2 dengan koefisien 2 untuk persamaan yang kedua. Jadi hasilnya, 2A min B sama dengan 5. Persamaan yang keduanya kita pakai eliminasi jadi begini. 2A plus 6B sama dengan min 2. Ya, yang tadi udah tahu kan. Jadi min 7B sama dengan 7. B-nya tetap dapat min 1. Ya, itu cara eliminasi. Lanjut Pak. Cara eliminasi sudah dapat min 1 sama ya. Kayak tadi ya. Hasil yang tadi kita pertama. Nah, sekarang setelah kita dapat B-nya min 1, kita substitusikan. Kita pakai metode seperti itu sih ya. Caranya 2A. 2A min B. Di persamaan 1, masukin persamaan 1 ya. Karena lebih mudah angkanya. 2A min B sama dengan 5. 2A dikurangi. B-nya sudah ganti tadi. B-nya sudah dirubah tadi min 1 ya. Masukkan langsung B-nya min 1. 2A min. Dalam kurung. Kalau harus negatif dalam kurung. 2A min. Dalam kurung. 2A dikurangi. Min 1. Tutup kurung sama dengan 5. Jadi 2A min kali min. Hasilnya plus. Jadi 2A plus 1 sama dengan 5. 2A sama dengan 5. Min 1. Luas kanan pindah ke luas ke liceng. Deng-deng kebalikannya. Plus 1. Pindah ke ruas kanan jadi min 1. Jadi 2A sama dengan 5. Min 1. Jadi 2A sama dengan 4. A-nya sama dengan perkalian loh. 2A itu sama dengan 2 kali A. Jadi kalau pindah ke ruas kanan jadi 2 bagi A. 2 kali A jadi 4 bagi 2. A sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Terny. Ternyata hasilnya sama. Substitusi, eliminasi, campuran. Kalau kita mengerjakannya benar. Hasilnya tetap benar. Jadi kalian boleh memilih mana yang kalian sukai. Boleh pakai substitusi. Boleh pakai eliminasi. Boleh pakai campuran. Mana yang kalian lebih mudah kerjakan. Itu contohnya cara penyelesaian dengan substitusi, eliminasi, dan campuran. Hasilnya sama enggak? Sama ya. Ibu Tati, kita kasih kesempatan kepada peserta, pada siswa kita dan kita untuk bertanya. Halo? Halo, peserta kita mana nih? Ya, yuk. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita pakai quiz, Bu. Untuk menentukan hadiahnya nih. Ya. Siap. Quiz 2. Soal pertama. Kita punya 3 pemenang untuk sesi ini. Kita pilih ya. Nanti hadiahnya lumayan untuk kursa, Bu. Silakan, Ibu Tati. Berikan soal pertama dulu. Untuk pertama awal ini. Silakan. Ya. Quiz yang, quiz kehajar 2 ya. Kita harus belajar. Quiz kehajar 2. Dengarkan siap-siap dengan regret-nya. Dan alat tulisnya ya. Tapi ini masih teori nih. Cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan nilai atau persamaan dari satu variabel untuk menggantikan variabel tersebut disebut metode apa? Alat tulisnya ya. Cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan nilai atau persamaan dan satu variabel untuk menggantikan variabel tersebut disebut apa yuk? Siapa yang bisa? Tadi ada tiga. Itu cara apa kalau menggantikan itu? Yuk, silakan. Oke. Ada yang bisa jawab, menggantikan. Ada yang ada, silakan. Soal yang sudah disediakan oleh Ibu Tati. Metode yang ditanyakan. Metode apa itu kalau yang menggantikan? Ada yang ngimbak nggak ya? Substitusi, eliminasi, atau campur? Halo Putu, Sarifa, Cintia, Banyuwangi. Terima dari Pak Riri dari Dari Wah, belum ada yang itu ya. Belum nggak ada yang nyimak ya. Ya. Ini Putu Indra Putra, Hayatul Najmi, Ahraz, Aroji Waluyo, Ari, Samsi Winarni, Rizky Al-Pitri, Niko Ramadhan. Halo. Halo, diklik mikrofonnya. Ya, kliknya. Tambang makin diklik supaya jadi warna hitam. Halo. Ya, halo. Silakan, dikeras warna hitam. Pulau punya hitam dikeras. Tan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Salam. Halo. Silakan. Jawabannya? Pengganti yang substitusi. Ya. Betul. Betul, Pak. Apa itu? Ini siapa tadi yang menjawab? Halo, Ibu Tati. Apa namanya? Halo, hai, hai. Halo. Halo, tadi siapa yang menjawab? Ibu Sriwaniti dari SLBA. Ibu Tati. Ibu Sri. Dengar, Kak? Sriwinati. Sriwaniti. Halo. Ibu Waniti dari mana? Ibu Waniti dari mana? SLBA Pembina Tingkat Nasional. Teman Ibu Tati Novianti. SLB. Tati. SLB. Tati. Hai. SLBA. Halo. Ya, Ibu Sri gimana? Ibu Sri gimana? Tadi pertanyaannya metode yang ditanyakan? Ya. Ya. Metode pengganti ya? Substitusi? Betul. Betul. Halo, Ibu Tati. Sehat selalu? Sehat, Sel. 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 Tuh, Ibu gambarnya begini sih. Sel. Ya. Ya. Lanjutkan, Muz. Ya. Lanjutkan, Muz. Ya. Ya. Ya, soal yang kedua. Soal Ki Hajar yang ketiga ya, Pak. Ya. Yang ketiga. Yang pertama tadi belum ada pemenang ya, Bu. Tadi, Sintia, Pak. Sintia, tadi ya? Ya, tadi Sintia saya sudah tulis. Dia menyebut betul jawabannya. Ada Konstanta dan itu tadi variable, Pak. Sekarang yang ketiga, Bu. Silahkan. Sekarang ketiga. Kuis yang ketiga. Ini harus dikerjakan. Harus diselesaikan ya. Selesaikan ya. Sisi persamaan. Sisi persamaan. Sisi persamaan. Sisi persamaan. Sisi persamaan. Sisi selesaikan. Sisi selesaikan. Soalnya, Pak. Minta soalnya. Minta soalnya. Ya. Sisi hajar tiga. Sisi hajar tiga. Kita harus belajar. Kita harus belajar. Selesaikan persamaan ini. Tentukan mulai A dan B. A dan B. Persamaan satu. Persamaan satu. Dua A tambah B sama dengan tujuh. Persamaan yang kedua. Dua A dikurangi B sama dengan lima. Ulangi sekali lagi buat yang itu nanetra ya. Dua A tambah B sama dengan tujuh. Dua A. Persamaan yang kedua. Dua A dikurangi B sama dengan lima. Tentukan nilai A dan B. Terserah boleh pakai. Substitusi, eliminasi atau campuran. Yang penting A dan B-nya buta tidak. Silahkan mengejarkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang sudah selesai? Langsung tombol klik mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung aja jawabnya ya Bu ya Ya boleh Nama dulu namanya siapa Namanya siapa Hayatun Najmi Hayatun Najmi ya Dari mana ya Dari Sumatera Barat Siap ayo Nilai A nya 3 B nya 1 Setup Betul Ya Yes 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 A nya 3 B nya 1 Betul Pak Dengan Hayatun Najmi dari Sumatera Barat Oke Kirim ya nomor Telepon kamu ditulis ya Di chat ya Oke deh Siap Tunggu ada hadiahnya pulsa Oke ditunggu Terima kasih ya Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama itu Hayatun Ini namanya ya Hayatun Najmi Pak Ya Hayatun Najmi Dari Sumatera Barat Dari Sumatera Barat Oh nama cakep banget ya Tulis nama Ya Nama Asal sekolah Ya Dan Nomor telepon Ya Itu ibu Yang namanya Sri Win Itu juga belum kirim Itu yang Pemerang Bu Sri ya Dikirim nomornya Ya Ibu Sri Ibu Sri Namanya Ibu Sri Apa ini ya Ibu Sri Win Ya Waniti Waniti Wah ibu Waniti Hayatun Najmi Oke silahkan lanjut Ibu Tati Kita sudah menyelesaikan Materi kita hari ini Ya Kita sudah Menyelesaikan Kompetisi dasar Yang dituntut oleh Yang harus kita tuntut Pada kelas 11 ini Ya Kita sudah selesaikan Mudah-mudahan Ini dapat bermanfaat Masih ada waktu enggak Pak Kalau masih ada waktu Saya Kasih contoh soal Ibu Ini aja bu Ini sudah Pijun 12 Ibu Kesimpulan saja Ya Oke Ya Kita sudah menyelesaikan Yang kita harus ingat Dalam sistem persamaan Dua linier ini Adalah dua-dua variable Yang sejenis Jika tidak ada sejenis Jangan diselesaikan Berarti salah soal Ya Yang pertama itu Yang kedua Boleh Kita selesaikan Menggunakan Metode substitusi Eliminasi Atau campuran Terserah mana yang Paham Yang lebih paham Yang lebih cepat Karena Kalau kita cepat Menyelesaikan Selesai cepat Bisa menyelesaikan Soal-soal yang lain Ya Ayo belajar matematika lagi Matematika itu Menyenangkan kan Ya Dan Butati mohon maaf Apabila ada kata Yang kurang berkenan Mudah-mudahan Ini bermanfaat Tetap semangat Tetap belajar Tetap di rumah Belajar di Sapa DRB Ya Itu saja Pak Mohon maaf Terima kasih Harus ada yang saya Sampaikan kembali Silakan Bu bersemangat kepada Al-Fatih